Nah ini puncak Mayday ini lor, peringatan Hari Buru Internasional atau Mayday 2023 di Jambi. Dilaksanakan dengan kegiatan aksi unjuk RASO di kantor Gubernur Jambi. Gimana informasinya? Udah tengok? Ini dia berita. Senin 1 Mei 2023, peringatan Hari Buru Internasional atau Mayday 2023 di Jambi. Diperingatkan dengan aksi unjuk RASO di depan kantor Gubernur Jambi. Dalam aksi tersebut sejumlah kalangan turut hadir, antaranya Serikat Bekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Jambi, Partai Buru Jambi, dan Perwakilan Mahasiswa. Ketua Serikat Bekerja Seluruh Indonesia Jambi, Sarwadi, menurutkan bahwa kegiatan aksi ini merupakan puncak dari peringatan Hari Buru Internasional di seluruh Indonesia. Dirinya menjelaskan ada tujuh tuntutan yang disampaikan oleh para buru di Jambi, salah satunya penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Di organ lain, seperti Serikat Petani dan lain-lain, ini karena buru adalah saudara kita, kita adalah tergabung, serta di dalam hari peringatan tersebut. Terus bagi kaum, bagi Parti Buru, ya karena merupakan hari besarnya anggota Parti Buru, kalau satunya adalah organisasi buru, ya wajib bagi Parti Buru untuk memperingati hari besar ini, menjadi sebuah hari yang biasa kita peringati secara rutin untuk mengingatkan kita kepada bersama-sama dan pemburuh. Ada pun tuntutan dari aksi ujung rasa ialah sebagai berikut. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, cabut Parliamanteri Terus Hall 4%, sahkan RUU PPRT, tolak RUU Kesehatan, laksanakan reforma agraria sejati dan wujudkan kedaulat tempangan, buruh dan kelas pekerja. Usu tuntas tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian Jampi saat aksi tolak RUU Kesehatan, laksanakan undang-undang cipta kerja tanggal 10 April 2023 kepada Yuda Pratama dan mahasiswa lainnya.